Saudara, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Kita sudah bergabung dengan Ali Mustaq Firin di Kendal, Jawa Tengah. Ali, apa penyebab meninggalnya Kobda Muslimin? Ali. Iya, iya, dan saudara dapat saya laporkan. Sekarang saya berada di rumah orang tuanya Kobda Muslimin. Ini diduga meninggalnya. Ini karena meminum racun. Dari keterangan kepolisian, Kobda Muslimin ini tiba ke rumah orang mertuanya setengah jam setengah 6 pagi. Kemudian dalam keadaan muntah-muntah, kemudian Kobda ini meninggal. Dan saat ini jenayahnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Semarang. Ini kan ada informasi bahwa Kobda Muslimin baru pulang tadi pagi ke rumah orang tuanya. Yang pertama kali menemukan jenazah Kobda Muslimin siapa? Yang menemukan jenayah belum diketahui. Ini mungkin dari pihak kepolisian karena sudah saya datang sini, sudah banyak yang datang. Dan sudah saya bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diautopsi. Baik, terima kasih Ali Mustafiri melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.